Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran mengapresiasi putusan MK No. 1 terhadap putusan MK 141. Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi No. 141 sebagai sebuah putusan yang adil dan bermanfaat. Sudah tepat langkah MK yang dengan tegas menolak permohonan pemohon untuk menguji kembali konstitusionalitas pasal 169 kurup Q Undang-Undang No. 7 tahun 2017 yang telah dimaknai dengan putusan MK No. 90 tahun 2023. Dengan adanya putusan 141 ini kami berharap jangan ada lagi pihak yang menyatakan bahwa pencalonan Gibran dilakukan dengan cara yang melawan hukum dan ektika. Faktanya dalam persidangan ini 8 Hakim Konstitusi Tanpa Pak Anwar Usman yang ikut dalam sidang. Secara bulat menyatakan putusan No. 90 tidak ada masalah sama sekali bahkan dalam putusan ini sama sekali tidak ada dissenting opinion dan concuring opinion. Sehingga keberadaan Gibran sebagai representasi anak muda dalam kontestasi pemilu adalah sejarah penting bagi negeri ini. Untuk pertama kalinya generasi muda terwakili sebagai subjek pemilu dan ini tentu sangat positif untuk meningkatkan semangat kaum muda kita. Menurut kami para peserta kontestasi pemilu sebaiknya mulai mengedepankan gagasan visi, misi, dan program masing-masing untuk sama-sama dinilai oleh rakyat. Jangan mengotori demokrasi kita dengan propaganda hitam serta tuduhan tak berdasar hanya karena takut atau kemudian karena berkompetisi. Sekian dan terima kasih di kampanye nasional Prabowo Gibran. Terima kasih telah menonton!